Intro Seorang pria yang diduga pengedahan narkoba berhasil kabur saat mengetahui kedatangan tim gabungan sapu bersih narkoba Polres Asahan saat melakukan patroli secara berkala di kampung Durian Asahan. Karena takut ditangkap, pelaku buang barang bukti puluhan paket sabu di dalam bungkus plastik. Suasana saat petugas gabungan sapu bersih narkoba Polres Asahan akan menyergap, diduga pengedahan narkoba yang berhasil kabur saat mengetahui kedatangan petugas di kampung Durian tersebut, pelaku yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil kabur. Namun, petugas menemukan sejumlah bungkusan yang mencurigakan di sekitar lokasi. Saat dilakukan pemeriksaan yang disaksikan kepala lingkungan setempat, dari bungkusan tersebut ditemukan alat hisap sabu yang disimpan dalam kemasan rokok dan puluhan paket sabu siap edar. Selanjutnya, barang bukti narkoba jenis sabu langsung diamankan petugas untuk dibawa ke Satuan Narkoba Polres Asahan. Patroli secara berkala tim gabungan ini bertujuan untuk menekan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Asahan di sasaran wilayah rawan peredaran narkoba. Patroli secara berkala tim gabungan ini bertujuan untuk menekan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Asahan di sasaran wilayah rawan peredaran narkoba. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Terbata TV, Salam Terbata. Sampai jumpa di video selanjutnya.